Pesannya datang ke Batam? Empat bulan Insya Allah Insya Allah Menyenangkan gak? Menyenangkan Apalagi lo siap ngobrol ini Bebek? Iya, semua lo belah dua Kenapa? Aku muka gue yang bilang Aku muka hampor Karena dakwah ini Benda dengan ikrom dia Jadi teman-teman saya belum tahu Kalau saya keluar ini Apa resepnya suaranya bisa bagus Kayak gitu, boleh gak sih? Plus, kalau di dalam kehidupan kita Sehari-hari itu Apabila kita menghidupkan agama itu Ya lebih sempurnaan hidup Karena Islam itu Kesempurnaannya, kejayaannya itu Letaknya pada amalan Apabila dihidupkannya amalan agamanya Bertiup angin dari utara Berembus angin dari selatan Sambutlah salam dari saya Walaupun belum berjabat tangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang saya sedang berada di Kalimantan Barat Indonesia Tepatnya di Pontianak Dan di Bambu Runcing Jangan lupa di subscribe Like, Comment, dan di Share Thank you Bertiup angin dari utara Berhembus angin dari selatan Sambutlah salam dari saya Eits, bukan saya sendiri Tapi semuanya yang ada di sini Di pagi hari ini Walaupun belum berjabat tangan Satu, dua, tiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat gue dimanapun berada Kali ini gue kedatangan Syamaah dari Medan Kita mau kenalan dulu satu-satu nih Kita mau kenalan dulu satu-satu nih Dari Siapa dulu nih? Siapa dulu mau kenalan dulu? Ini dulu nih Ini kita sedang berada di masjid di daerah Batu Haji Gue juga gak jauh tempatnya dari sini Cuma karena ada jamaah dari Katang, datanglah kembali Kita kenalan dulu dari satu-satu Sini-sini Siapa namanya? Assalamualaikum seh Siapa namanya? Siapa namanya? Namanya Hasan Hasan Udah berapa jenis ya? Masih dikit Yang penting udah lah ya Ini dari mana? Dari Singgolga 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 Tapsel sama Tapteng apa bedanya? Tidak Tapteng dia Tapteng dia Tapteng mandeling juga kan? Enggak Kalau di Tapteng gak mandeling Kalau Tapteng baru mandeling Oh iya Ini udah berapa bulan keluar? Baru gerak Dua bulan kurang Mau keluar 4 bulan? Iya Alhamdulillah Terima kasih Ini dia Nanti lu kalau balik ke sana Ke Singgolga Lu lihat lagi video ini di Youtube ya Nah sekarang Ini siapa namanya? Nama saya Muhammad Sa'ad Dari mana? Dari Singgolga Dari Singgolga Udah berapa Jus? Dari Singgolga Dari Singgolga Dari Singgolga Dari Singgolga Dari Singgolga Jadi Gimana perasaannya sampai ke Batam? Wah tenanglah Tanpanya ada janji kan Tapi Allah Berangkatkan ke Batam ini ya kan Tanpa adanya duga-dugaan ya kan Baiklah ya Oke Sini dulu Dek Sini Dek Sini Dek Sini Dek Kalau ini siapa namanya? Ini siapa namanya? Ini siapa namanya? Muhammad Al Fati Umurnya berapa lu? 19 tahun Umur 19 tahun Tapi udah bergerak Masya Allah ya Semoga ini nanti Tadi gua pagi-pagi ketawa dengar dia Ketawa yang gua takut dosa Dan juga dosa gua takut ketawa Ketawa takut dosa dengar dia ceramanya Malam dulu lah bagus ceramanya Tapi pendek lagi Waktunya dengar lama-lama Di ceramanya pendeknya Minta ampun Apa kesannya datang ke Batam? Apaan ya? Bukan ya? Ya menyenangkan lah Menyenangkan Apalagi kalau udah nyampe ke Batam-Batam lainnya Yang ini kamu Batam ini masih di daerah Di pinggiran Di daerah Batu Aceh gitu Sekarang ini lagi Kita coba Sekarang karena gini ya Langsung gua pegang aja kaperanya Langsung ngomong ya Gua bawa dulu Wah lebih hati Nah kita cerahin dulu satu-satu Sekarang adik yang baju hijau Halo Seh Apa kabar Seh? Baik Alhamdulillah Dekat sini Seh Dekat sini Seh Siapa namanya Seh? Muhammad Isu Dari mana Seh? Dari Sibolga Dari Sibolga Oh ini dari Sibolga juga Di Sibolga itu banyak durian Seh? Banyak juga Banyak juga Berapa disana harga durian Seh? Satu Seh? Dari Riau 10 ribu Kok mahal Seh? Yang kecil Yang kecil Kirain seribu Zaman-zaman gua waktu sana Itu seribu satu Sekarang Tuh ribu Hai ya ada nanti luar di 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 luar Alhamdulillah ini lanjutnya nanti mau kemana lagi siap ini mau ke IPB atau masih sekitar Indonesia Insyaallah siap pembawaan ini IPB alah amin 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 selanjutnya kita bicara dengan salah satu saudara kita yang sangat kalem pembawaannya kemarin di ceramah saya dengar tuh Masya Allah ya kalem lembut santai penuh dengan mahabbah ya ya kita kenalan dulu saat ini bersama Assalamualaikum saya dari juga namanya seh Muhammad Syai Muhammad Syai jadi seh gimana perasaan ini Alhamdulillah syukur Allah antarkan kepada saudara-saudara kita ya sekurang Alhamdulillah 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 ini baru batang-batang Lampungnya sih kalau batang-batang pulau ini banyak pulau-pulau ini mantap lagi sih kami juga sudah bergerak dua bulan di pulau pulau mana sih? ada pulau wakil, pulau judah, beban, memasai, berkawah kenapa gua kemarin gak ikut ya? oh iya karena gua kemarin di Kalimantan jadi gua gak bisa gabung ke mereka iya mantap pulaunya di sini kasih kan? nanti kita mau nanya-nanya lagi cuman kita mau kenalan dulu satu-satu guys nanti kalau udah satu-satu kita tanyain semua baru gua introgasi intro 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 pokoknya intro pet semuanya ya kita tanya dulu kenalan dulu kan? selanjutnya Assalamualaikum Syaih Assalamualaikum Syaih Assalamualaikum Syaih Assalamualaikum Syaih Nah siapa namanya sih? Ahmad Dari mana sih? Sibolga Sibolga keluar berapa bulan sih? 4 bulan Pak gue 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 4 bulan? udah berpajur sih? 13 waktu Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim gimana perasaan sampai kebatan sih? senang lah Bang R Senang? Senang kah senang? Senang nggak ada mukanya Muka gue gila hahaha 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 gak ada namu sih disini adanya Cici 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 sekarang sebelum gua nanya-nanya mereka langsung gue menanya nih sedikit tentang pengalaman nanti yang lain-lain itu saya mau tanya lagi tapi yang ada-ada jadi saya mau tanya tentang tentang pengalaman mereka selama ikut berdakwah dengan Allah kita mau tanyanya bukan tentang pengalaman yang seperti biasa kita tanya sama kita, tapi kita tanya adalah apa yang membuat mereka mau ikut bergerak berdakwah sedangkan mereka masih muda banget masih muda masih muda jadi kalau orang tua kakek-kakek sudah tua punya sudah berumur mungkin memang beribadah yang dua kiat-kiat itu memang memang wajib tapi kalau masih muda-muda saya ingat ini masih masih doyan main bola kaki doyan futsal doyan main game doyan bisbukan media sosial lainnya lah yang bikin kamu mau ikut bergerak di dunia dakwahnya karena meletakkan kebahagiaan kesuksesan agama di dalam agama makanya makanya mau kamu karena Allah meletakkan kebahagiaan dan kesuksesan di dalam agama makanya kamu mau ikut berdakwah masya Allah jadi kita memang harus seperti itu ya kalau kita mau cari kebahagiaan yang agik itu memang di dalam agama sorry guys kita tanya lagi selanjutnya kesini apa yang buat ade mau ikut berdakwah selama makanya karena kita habiskan waktu dalam agama makanya makanya habis dalam agama ya seperti es batu itu ya walaupun tidak digunakan tetap luntur kata abang ini kemarin ya murid ya bang ya lalu apa lagi yang kenapa mau keluar ini kan masalahnya berdakwah ini kan sebenarnya ringan-ringan berat-berat-berat ringan bukan perkara berat bukan perkara ringan tapi berat berat tapi ringan tapi sangat berat bisa bisa mau mengambil galur jadi keluar dua 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 karena dakwah ini berbeda dengan ikrum dia jadi kalau lu bilang cincin gua bagus gua kasih ke lu gitu bisa jadi iya ikrum ikrum ada di luar sana orang yang tidak mengerti apa itu boleh gak berhasil itu apa itu kan memenuhkan hajat-hajat saudara kita tanpa menuntut hajat kita di penuhi jadi kita memenuhi hajat-hajat saudara kita tanpa menuntut hajat-hajat kita dipenuhi itu maksudnya gimana ya seperti seperti kemana ini seperti gimana karena dia masih agak belia sekarang ini aja gitu itu maksudnya gimana menunaikan menunaikan hajat kita hajat orang tanpa menuntut hajat kita maksudnya gimana menunaikan hajat-hajat muslim tanpa mengharap hati dan kebadi maksudnya kita ini memuliakan atau membantu dengan saudara kita dengan sebuah sifat dalam kejelasan karena Allah Rasulullah 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 tidak akan menerima suatu amal maupun dia amal baik walaupun dia bersedekah dengan dunia berserta isinya tapi tidak dipandangi dengan ikhlas maka Allah ini tidak akan pandang apabila kita mulai ke semua muslim kita dengan ikhlas berarti kita tidak mengharap kita dituntut malah sesuka untuk dia berbuat baik berarti jelas sudah disini diajarkan bahwa kita melakukan sesuatu kebaikan apapun itu bukan sebenarnya bukan cuman di agama apapun itu dalam kehidupan sosial dalam kehidupan sehari-hari kita kalau melakukan sesuatu yang ikhlas itu harus memang sebenarnya itu harus ikhlas tidak boleh mengharap balasan dari orang intinya berarti Allah tidak menyukai kita meminta balasan dengan apa yang telah kita lakukan begitu ya berapa saya berumur 19 tahun aku gak ketipu gue kira ada seorang nama gue gue kira ada seumur nama gue ternyata umurnya masih bocil bocil banyak karena memang masuk tujuan memang kita diantar di sini karena buat semua tak tahan terhadap kepada Allah s.w.t akan insyaAllah kita akan menciptakan manusia ini kejualan anak perhatian maksudnya beribadah 24 jam kalau kita beramal cuma solat 5 waktu saja maka amalan kita cuma 5 waktu itu saja tapi Allah minta 24 jam jadi bagaimana kita supaya hidup 24 jam amal agama maka kita hidup dengan sunnah nabi kenapa karena yang hidup dengan sunnah nabi mulai dari pemakai daripada sorban cubat memelihara janggul bersiwa dan sebagainya maka hal ini dihitung ibadah walaupun tidak beramal maka dengan ini rasul salam bersabda para sahabat cinta padaku bersama hidupkan sunnah berarti cinta padaku dan para sahabat cinta padaku maka akan disurga bersamaku jadi bagaimana cara kita menghidupkan sunnah ini agar kita dakwahkan pentingan sunnah inilah kami membangkan pelatihan keluar dan Allah menghidupkan sunnah sunnah nabi mas salam jadi sebenarnya pelatihan untuk diri sendiri juga karena masuk tujuan kita ini gua dan Allah itu pertama kali itu merdatillah yaitu mencari reda Allah kemudian islah diri islah diri itu artinya kalau orang awam di luar mungkin belum tahu apa itu islah diri perbaikan diri kita sendiri jadi islah diri itu artinya memperbaiki perbaikan diri sendiri saudara oke oke bang jadi selanjutnya setelah ini mau kemana lagi bang lanjut bang ambil alim ambil alim masyakallah memang ini memang luar biasa ya semoga tercapai terima kasih bang oke kita lanjut lagi kita lanjut semua kita introgasi introgasi oke bye nah kita jumpa ini lu ngapain sini ngapain lu kok mau ikut beginian ikut dakwah karena inilah jalan salah satunya menuju sobat maksudnya gimana ya kan menjalankan perintah perintah Allah kemudian menjalankan lah sunnah-sunnah yang buat Allah Rasulullah Terus orang tua gimana senang senang pastinya senang oke lah kalau gitu terima kasih oke assalamualaikum jadi salah satu jemaahnya ada yang mudah-mudah tidur guys dia takut gue hidur guys dia takut hari ini berat-berat tidur dan seperti ini assalamualaikum seh waalaikumsalam sini 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 ngopi kenang apa lho awak kok yang sama jawa seh ini orang jawa jawa nih seh jangan lo siapa jeneng ini seh muhammad sa'ad muhammad sa'ad wis pirang tahun murid 23 tahun telung puluh telu lurung puluh telu apa lurung telu lurung telu jadi seh pilih perasaanmu seh sampai lombardang ini seh perasaan saya sampai sini ya ya senang lah kan senang lah itu yang lain di luar pada nonton ini semua tuh kayak ada artis di dalam masya Allah oke jadi kita yang nanya sih kenapa sih mau ikut berda'wah ataupun keluar selama berhari-hari lamanya di jalan Allah ini kenapa bisa gak saya kasih alasan maksud saya ini kan mencari hidupnya Allah terus istilah diri lah ya kan berbeliki diri itu lah jadi selama keluar berbulan-bulan ini apalah yang sudah antum merasakan perubahan dalam diri antum sendiri seh ya banyak perubahan yang dulunya buat maksia sekarang taat walau masya Allah jadi saudara sesuatu yang sudah ditutupi Allah tidak bisa kita bukar-bungkar lagi makanya saya tidak mau mungkin apa-apa aja yang masa lalunya cuman kita bicara yang baik-baiknya aja karena dalam kita kalau sudah ditutupin Allah aib tidak boleh dibuka lagi tapi itulah istilah kasarnya dulu manusia ini bisa berubah kapan saja dan di dakwah inilah tempatnya merubah orang yang tidak baik menjadi baik bukan begitu sih betul-betul nah jadi seh selama pengalaman saya keluar ini di daerah mana yang paling enak sih? selama keluar iya selama keluar yang lebih enak itu di daerah pulau lah pulau oh iya kemarin waktu mereka ke pulau saya di Kalimantan di Pontianak kalian lihatkan video-video saya nah bolehlah sih kasih sedikit tausiah sedikit aja sih agak satu menit satu menit dua menit boleh satu menit dua menit apa pesan-pesan romper agama satu menit kebaikan-kebaikan gitu sih jadi hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah meletakkan kejayaan manusia di dunia dan akhirat hanya dalam amal agama Masya Allah jadi kita harus selalu mengikuti ajaran agama iya betul jadi kalau boleh tahu nih saya lagi gue masih gue lagi masih agak nanya tapi ini yang agak ini banget agak nih lu kan ganteng nih keren pokoknya lu kayak artis dah kalau kata gue tapi teman-teman lu tuh pasti banyak tuh di luar sana kan apa pendapat teman-teman lu kalau lu keluar kayak gini apakah disana ada teman-teman lu yang ngejek ngebully atau bahkan cemoohin lu apain tuh jambut-jambut sekarang udah berubah pakai baju gini gimana bisa gak ceritain share-share pengalamannya dikit tentang itu jadi gini kan saya kan baru keluar juga nih ya kan baru keluar jadi teman-teman saya belum tahu kalau saya keluar ini oh dia tak iya belum tahu jadi ini jadi ini dia belum tahu lupa karena ini kan masih berdana lagi disini masih berdana keluar 4 bulan ini kan tanpa pengetahuan kawan-kawan ya kan cuman orang tua lah yang tahu jadi begitu nanti dia balik kan tiba-tiba pakai amal sunnah seperti gue pertama kali balik enak bully enak jemo'o bukan lagi karena mereka tahu background kita tuh seperti apa kan background dan latar belakang kita tuh seperti apa mereka tahu jadi tiba-tiba kita berubah Masya Allah dapat ujian lagi dari Tuhan kan bagi ustad ustad diajak-ajak gitu ya kalau Antum belum rasanya belum Alhamdulillah terima kasih lah sih udah jawab-jawab pertanyaan itu ngomong-ngomong dari mana saya dari Sibulga Sibulga? Sibulga bukan dari Medan enggak dari Medan dari Sibulga soalnya kalau dari Sibulga ke Medan itu satu hari jadi Sibulga yang kampung yang salah Sibulga oke sih kalau udah punya pacar sih as Allah belum jadi nanti langsung kalau saya pereponan saya pereponan pereponan langsung langsung jatuh hati lah kalau lihat habis-habis juga inilah kalau orang-orang yang apa ini memang carinya orang-orang itu juga oke makasih ya Assalamualaikum nanti gue langsung lanjut jadi gue nih seperti artis nih ini langsung ke sana sebenarnya ini bukan ada unsur ya semua konser-konser konser-konser di sini enggak ada unsur ya semuanya konser-konser konser-konser unsur-unsur untuk dakwah semua pokoknya orang-orang yang awam biar tahu gimana kesehariannya jadi banyak orang yang di luar sana yang awam yang enggak ngerti seperti apa kehidupan jamaah kenapa orang mau ngikut jamaah orang kan enggak tahu banyak orang mencemooh disitu kadang saya merasa sedih dan karena bahkan saya sendiripun dulu sebelum saya mengenal ini saya pun mencemooh jadi ketika saya sekarang mencemooh orang biasa aja santai karena mereka enggak ngerti itu yang saya alamin dulu saya enggak tahu kalau ternyata itu bagus sekali tempat untuk memperbaiki diri jadi supaya orang di luar yang tahu ada apa aja sih di jamaah itu makanya jangan buat khusus buat meliput semuanya seolah mulai sekarang kalau tadinya hiburan ternyata abang nipuan tapi juga ini abang yang bagus itu pakai sampo apa om? sampo clear kadang banget clear penting masuk oleh semua bener minyak rambutnya minyak rambut biasa itu minyak rambut kurang aring oh kurang aring mana lagi abang yang bisa ngaji tadi? ini sini 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 bentar bentar aja sebentar sini bentar aku mau nanya sini bentar sini bentar dulu sini sini di dalam aja di dalam daki kau ini sini 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 aku mau nanya tentang bukan tentang ini tapi tentang suara kamu yang indah itu kenapa suara kamu bisa sebagus itu menanya kenapa suara bisa sebagus itu jadi Masya Allah sini ya kalian enggak boleh mikir spele di jemaah itu banyak yang sore bagus-bagus merdu-merdu pas tadi saya sholat subuh berdetak jantung saya mendengarkan dia pujian bukan hanya milik Allah tidak kita tidak boleh tersanjung juga tapi kita harus menghargai bahwa memang sesuatu yang indah itu memang ada ya kan bang pujiannya milik Allah tapi ini memang suaranya Masya Allah tadi pas dia sholat subuh dia jadi imam apa resepnya suaranya bisa bagus kayak gitu saya boleh enggak sih bisa apa makan cengkeh banyak-banyak apa makan cabe ditumbuk banyak-banyak boleh nih saya biar saya pun nanti belajar saya gunakan juga ilmunya bersuara saya bagus kayak saya juga Hai apa resepnya haa resepnya apa kemarin 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 kamu seling berasual memang dari lahir Hai dia suaranya kalem-kalem tapi begitu dia bismillahirrahmanirrahim udah ya Allah mendayu-dayu 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 suaranya itu enak sekali saya pingin lagi yang suara kayak seni bisa nggak sesuanya suara kayak gua mulu udah tadi ngomong lulah pegang ini sih nah nah kalau saya bilang sih bolga dari saya ini pengantin baru ternyata baru gua nampak itu buat dia pengantin baru aja hahaha oke lah itulah mungkin jadi saya ini nggak mau ditanya banyak-banyak yang pasti cuma satu aja resep biar suara kita bersih jernih apa sih ada nggak makanan yang dijaga pantangan sih maksudnya jangan banyak makan tuh makan apa makan minyak atau gorengan atau apa makan apa yang dilarang jadi jadi jangan makan minyak lalu minum es minuman es jadi saya ini sebenarnya itu pilawah atau kori atau muazzin atau apa sebenarnya kalau ini semua itu enggak sehariannya itu bukan tukang azan bukan tukang apa gitu bukan saya itu kalau dengar imam yang suaranya suaranya bikin saya merinding bukan merinding juga tapi bikin saya langsung gitu kan tadi saya udah malas agak malas banyak jin di badan kan walaupun di rukiah kayaknya enggak agak mas dengar dia jadi imam langsung keluar semua jin-jin di badan tuh langsung segar badan saya denger nada-nadanya itu jadi sih semoga sih ini selamat sehat sampai tujuan gimana kesannya sampai di kota tempat batang saya misalnya Alhamdulillah baik jadi sehingga bener-bener menundukkan pandangan ya pantas saja banyak yang suka sama dia karena dia menundukkan pandangan terus dari tadi tuh nggak ada dia lihat kamera nggak ada di bawah dia karena menghargai saya aja ini makanya dia mau itu pun ditarik-tarik ya oke lah kalau begitu caranya nanti kita lanjut lagi nanya-nanya ke Hai Bapak yang disana ya Assalamualaikum warahmatullahi belum belum apa lagi ayo ngomong-ngomong bigbox dulu ntar iya iya bigbox mantap ada yang bisa bigbox lo Pak misalnya apa-apa enggak lah inilah perkenalan 26 menit sudah berlalu disini di anak apalagi nanti kalau udah pulang rumah belum tonton lagi nih gua pernah di Batam nih nanti apa-apa bikin video tadi apa itu juga jadi bisa gampang itu kapan Diskratis ini mau pangkas gratis oke semuanya nanti kita lanjutkan kita tanya ya Nah assalamualaikum sih gimana kabarnya seh Alhamdulillah sehat jadi sini dari mana sih dari sepolgat abdeng dari sepolgat abdeng jadi seh gimana merasa nyaman dibatang enggak sih Alhamdulillah sangat nyaman semua keluarga batang menerima kita dengan senang apa perasaan saya pertama nyampe ke Pulauan Riau ini cuma kagum atas kebesaran Allah selama ini saya rasa dulu ini dunia cukup besar tapi Alhamdulillah rupanya dunia kecil-kecil lagi gini iya karena di-di-di banyak pulau-pulau saya sudah nggak jalan ke Pulau Gara Pulau Lanjir pulau panjang pulau-pulau lainnya banyak nih pulau yang laut-laut semua pulau burung kalau ke situ belum nyampe tapi kalau bagian pulau yang lainnya sudah dijalani ada berapa puluh sekitar 70 adalah pulau Jeddah Keban Pasai Kapungkang Selatmi itu juga udah bagus-bagus itu saya ada mantap-mantap banyak juga sudah pulau-pulau dijalani kan Alhamdulillah sekarang udah dipindahkan ke Badang Oke sekarang mau nanya satu aja sih boleh saya kasih satu pesan untuk orang yang nonton kasih pesan-pesan untuk ini sedikit aja atau sia sedikit satu menit dua menit pesan supaya orang mau mengamalkan dan menghidupkan agama sih yang jelas kalau di dalam hidup kehidupan kita sehari-hari itu apabila kita menghidupkan agama itu ya lebih sempurnaan hidup karena Islam itu kesempurnaannya kejayaannya itu datangnya pada amalannya apabila menghidupkannya amalan agamanya maka jangankan untuk dunia akhirat pun jelas dapatnya jadi ini kalau kita umpamanya lupa dunia lupa akhirat kita kejar dunia maka tidak salah kita Masya Allah berarti kita harus menghidupkan agama supaya hidup kita selamat dunia akhirat ya iya 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 karena kita Allah ceritakan di atas dunia ini untuk apa akan begini karena kenikmatannya Allah itu sudah banyak kepada kita kalau membayar pun kita juga punya ini semua jadi iman yang sangat besar itu adalah imat-iman kalau kita beriman termasuk kita golong-golong orang yang beruntuk tapi kalau kita tidak beriman makanya kita sangat merugi jangan sampai kita binasa tabatnya ada abillah 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 abadab silakanlah merinding saya Allah Oke saya makasih banyak sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kita lanjut lagi ya istanya kesana Oke kita jumpa bersama Bang Amir Assalamualaikum Bang Amir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya Bang Amir Alhamdulillah sehat ini kalau dilihat-lihat penganggur ini enggak kalau dilihat-lihat ya iya kalau dilihat-lihat pantasnya itu nge-band tahan jadi pemain drama atau gitaris atau apa sebenarnya kalau om kita belum kenal nih Om siapa namanya Om nama saya janatan seh janatan jadi seh janatan ini lebih kayak selebritis yang pemain-pemain drum pemain musik pemain biola seniman gitu kalau dilihat-dilihat dari gambar dilihat dari video tapi kalau sebenarnya kesehariannya apa sih kita satu band sama beliau itu Oh bener-ben dia adalah komeditaris ya Allah ternyata gua nggak salah dong gua tapi bandnya kaleng-kaleng enggak berarti bener-bener seh gimana perasaan nyampe ke Batam seh Alhamdulillah di Batam Masya Allah dah siapa udah sampai pulau-pulau belum sudah kita dua bulan di pulau pulau-pulau kayak pulau Lancik pulau Gara pulau Padang pulau Bintan pulau Panjang pulau bulang pulau sambu udah sampai belum pulau-pulau kalau sampai ke situ saya nggak mau balik lagi nanti saya mulaunya keren-keren tuh saya jadi saya langsung aja saya kita menanya pengalaman saya ya saya udah berapa lama sih ikut berdakwah baru 30 tahun 20 tahun 10 tahun atau sudah 40 tahun Masya Allah jadi saya ini sebenarnya agak sedikit enggak ini ya enggak sedikit apa namanya memang luar biasa dapat kesempatan bisa berbicara dengan orang yang pengalamannya sudah sangat banyak di dunia dakwah ini dalam 20 tahun itu sih apa sih yang paling sih bisa pesan sampaikan kepada penonton setia saya tentang dakwah ini sebenarnya dakwah itu apa dan sebenarnya apa fungsinya dakwah ini apa gunanya jalan-jalan keluar 40 hari 20 hari 10 hari 13 minggu ini apa fungsinya saya kalau dari saya sendiri supaya orang di luar sana itu tahu enggak sepandang sepandang enggak biar mereka itu enggak asal ngejek ngolok ngolok gitu kan banyak orang luar tuh yang ngolok ngolok tentang jemaah kompor jemaah tabrik ini kan jadi biar mereka paham dikasih paham kalau mereka datang ke masjid itu biasa kan agak-agak malas lagi apalagi jaman milenial sekarang kan nah siapa tahu melalui video ini ada asbab hidayah itu sebenarnya fungsinya apa keluar-keluar ini yang sampai berbulan-bulan jadi untuk supaya menjelaskan perkara ini kita perlulah bantuan ini orang paling lama ini bangsa Oh tadi udah dijelaskan juga kalau ini versi seh kalau versi seh fungsinya fungsinya sebenarnya untuk apa sih jalan-jalan ini kalau berhijrah berapa namanya nih berapa namanya nih fungsinya hijrah ya bersapar ya ah fungsinya itu apa kalau saya sendiri apa menurut saya kalau menurut saya fungsinya iman ya kita semakin lama semakin baik Hai ibadah Hai muamala muasara dan mahlak sedikit-sedikit Hai abadah sedikit satu usia 12 menit saya satu menit gak apa-apa juga yang tentang kebaikan untuk umat disampaikan untuk penonton supaya orang-orang mau berbuat baik dalam hidup ini biar yang yang buruk jadi baik yang baik tambah baik seh Alhamdulillah hadirin dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Allah bahwa kuasa mahluk kuasa dunia sementara akhirat selamanya barang siapa yang mengamalkan agama pasti akan berjaya la ilaha Allah jadi intinya sih ini mengajak kita semua untuk mengamalkan agama karena dengan kita mengamalkan agama maka kita akan berjaya bukan begitu seh betul seh betul jadi saya menurut saya ini kalau misalnya seh jalan ke Batam di menurut saya kalau misalnya seh disuruh untuk tinggal tetap di Batam mau enggak ya kalau melihat maku di Batam ini 100% mau remata jadi gini lah seh karena kita ngajak satu band oke jadi karena ini sayang sekali karena nih sih ini nanti kalau misalnya waktu kita ke Batam senter ini bukan Batam senter saya ini di Batuhajibat jadi kita ini berada di wilayah kampung jadi makanya seperti ini jadi masih kalah sama si Bolga si Bolga jauh lebih kota 70 kali lipat si Bolga lebih kota daripada tempat ini berarti ini masih di kampung Kampung kalau ceh mau kok seh mau kota-kota Batamnya ke Batam senter satu jam dari sini mau lihat gedung-gedung bertingkat atau satu jam lagi di sini kalau ini kita di daerah kampung Alhamdulillah ya untuk kawan-kawan yang menonton video ini ini adalah untuk berangkat ke Batam empat bulan Insyaallah Insyaallah Oke makasih seh assalamualaikum seh walaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe jangan lupa ya jangan lupa subscribe like and comment YouTube ini Bigbox lah Bigbox kemarin gua udah ketemu dulu orang di markas sebenarnya tapi gua enggak tegur kemarin gua ketemu di markas tapi enggak tegur bukan Sombok cuman karena kalau jemaah-jemaah memang apa mau mencela mengganti ketemu kemarin di markas 2-3-4 di masa semarin tapi kebetulan eh kok masuknya dekat tempat daerah gua jadi ya ini gua datangin semuanya cukup sekian dan terima kasih nanti jangan lupa ikuti lagi nanti di jemaah-jemaah yang lainnya ini jemaah dari hari ini bersama jemaah medan bersama jemaah-jemaah si bolga Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam jemaah si bolga punya cerita hari ini semoga kehadiran kalian di YouTube ini mendapat menjadikan asbab hidayah untuk orang-orang yang nonton ya Amin Oke Amin sip